Bakal calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui Ketua Umum PBNU Said Akhil Siroj di gedung PBNU Jakarta Pusat, Senin malam. Prabowo ingin berkonsultasi terkait Cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2019. Kedatangan Prabowo Subianto dan rombongan disambut langsung Ketua Umum PBNU Said Akhil Siroj. Keduanya kemudian melakukan pertemuan tertutup selama lebih dari satu jam. Prabowo menjelaskan pertemuan itu dilakukan untuk berkonsultasi terkait Cawapres pendampingnya. Sementara Ketua Umum PBNU Said Akhil Siroj menyatakan meski membahas terkait Cawapres pendamping Prabowo, namun belum membahas terkait nama Cawapres pendamping Prabowo. Said mengimbau semua pihak untuk tidak menggunakan isu sahara dalam Pilpres 2019 karena mengancam kerukunan beragama. Sementara Ketua Umum PBNU Said Akhil Siroj. Menyambung selaturahe, memperkuat pandangan, menyamakan persepsi, memperkuat sikap dengan empat pilar itu. Saya juga ngomong apa adanya. Bahwa saya yang paling NU menolak, sikap edutegas, menolak adalah ketika agama jadi alat. Terima kasih.